Tapi sekali lagi mungkin saya salah ya, karena kan ini asumsi saya. Bisa jadi mungkin beliau memang merasa bahwa nonton konser adalah hal yang mubazir dan dia tidak mau turut ambil bagian dengan orang-orang yang beliau anggap seorang ateis atau mungkin pendukung LGBT, ya kita harus hormatin, kita harus hormati pendapat beliau. Tapi kita juga boleh kok mentertawakan pendapat beliau sekenceng-kencengnya atau kita bercandain. Sebagaimana beliau boleh berekspresi, kita juga boleh berekspresi juga terhadap komen beliau. Jadi menurut gue fair. Halo Nat. Ada Onat di sini. Jangan lupa, Onat ada film terbaru namanya Hello Ghost. Lo masih di sini nggak sih Nat? Kita live bareng ngobrolin Hello Ghost. Halo Ghost, gue nggak tahu udah tayang di bioskop, waktu itu gue diundang ke premiernya, cuman gue nggak bisa datang karena gue lagi sakit. Halo Nat. Coldplay LGBT. Coldplay LGBT. Coldplay LGBT. Tidak bisa, tolak. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi pula yang nolak-nolak copy juga, yang nolak-nolak copy juga belum tentu mampu, beli kategori paling murah juga. Nat, gue mau nanya tentang film lo deh, Hello Ghost. Kenapa nggak datang kemarin? Gue beneran sakit, Nat. Gue emang nggak bisa, Nat. Ya lo tahu gue lah. Gue kan penikmat film-film ini. Gue kan penikmat film-film nasional. Apalagi dari teasernya kayaknya yang bagus, bagus banget kan. Piala cita sih di tangan sih. Anjir. Anjir. Traburu. Eh, coba, gue lagi di promo di bioskop dulu ini. Oh, lo di bioskop mana sekarang? Lo lagi ada di mana? Surabaya. Nah. Oh, lo lupuk. Oke. Surabaya nonton ya. Habis nonton Hello Ghost. Tonton. Nonton Kotle. Tapi, atributnya tolong jangan warna-warni gitu lah. Kita nggak suka, coba. Itu pertanyaan. Bener, 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 bener. Bener, bener. Tapi menurut lo yang nolak, yang nolak kople, nonton Hello Ghost nggak menurut lo? Gue kaget buat apa-apa. Nah, gue pesen ke bioskop dulu ya. Oke, siap. Bye. Anjir. 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 Eh, sorry. Kenapa? Eh, sorry, sorry. Gue mau ngasih tau. Kenapa kalian berantem di komen? Udah. Gini. Berantemnya kalian di komen live Instagram gue tidak akan memberikan signifikansi apa-apa terhadap hal yang kalian berantemin. Jadi, Anda hanya menambah engagement live Instagram saya. Yang which is, gue gak masalah. Silahkan berantem di komen Instagram gue. Tapi, why? 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 Kenapa berantem? Masuk, gak jelas. Fuck. Sehat. Gue lagi sehat. Di sini semuanya sehat. Nah, udah ada yang nonton Evil Dead belum? Gue kemarin nonton Evil Dead. Untuk, gue kan, gue lumayan nonton, gue lumayan ngikutin franchise Evil Dead kan. Dari mulai Evil Dead yang tahun 80-an gue ngikutin franchise-nya. Evil Dead yang kemarin kan, sebelum yang ini, sebelum Evil Dead yang ini kan, Evil Dead yang kemarin kan itu kan remake. 2013, kalau gue masalah, itu Evil Dead-nya di remake. Awalnya tuh Evil Dead tuh kayak film-film zombie-zombie komedi gitu. Cuman yang di remake-nya yang 2013 tuh dia gak ada komedinya sama sekali. Baru abis itu Evil Dead yang terbaru tuh gue baru nonton kemarin. Buat gue sih, gue secara personal sih lebih suka Evil Dead yang sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya kalian suka sama film-film horror yang berbau-bau gore, mungkin kalian bisa nonton Evil Dead. Apalagi sekarang weekend, dari kode kalian meratapi nasib, nonton aja Evil Dead. Nah, tapi sebelum nonton Evil Dead, mungkin kalian nonton film Hello Ghost-nya si Onat dulu. Dread pribadi gue sama film Evil Dead. Evil Dead. Tujuh. Tujuh lah. Tujuh. Cuman gak serem sih, cuman ngilu-ngilu doang. Karena sadis. Karena sadis. Ada yang bilang, maghrib nih, sholat dulu. Waduh, mohon maaf. Ya dari SF Ladi, dia bilang, alah film kafir itu paham. Bebas. Bebas. Gua meng-encourage freedom of speech dalam live Instagram gua. Kalian boleh berkomen apapun. Karena komen kalian hanya akan saya anggap tidak lebih dari sekedar bunyi-bunyian. Dan referensi informasi. Jadi gua tidak akan ketrigger dengan komen apapun yang kalian komen di live Instagram gua. Karena toh, kalian hanya bisa komen kan? Yang kaya kan tetap saya. Cata-cata. Ini dari Ezra nih. Yang Evil Dead Rise, typical cult movie. Jalur ceritanya gak begitu jelas. Cuma, Menunjukin kreativitas sutradara bikin scene Gordova. Gua setuju banget sama lu Ezra. Anyway, buat lo yang belum tau, Ezra ini adalah Gimana ya gua bilangnya ya? Gua takut salah. Tapi Ezra ini adalah Pemuka agama Yahudi yang ada di Indonesia. Nah, lo pasti bingung kan? Gua juga yakin pasti gak semua orang yang paham Yahudi itu sebenernya ras. Yudaisme itu kepercayaannya. Zionis itu pahamnya. Nah, gak semuanya paham kan? Lo follow aja akunnya Ezra. Dia rabi. Dan dia orang Dia tinggal di Cirebon. Orang Yahudi di Cirebon. Dua kata lucu. Gua, gua Temen-temen gua cukup banyak ya. Dari mulai Dari mulai apa ya? Dari mulai berbagai jenis Pekerjaan gua punya temen. Dari berbagai macam jenis pekerjaan. Bang, bakal muncul di Youtube lagi gak? Ini Ezra bilang katanya Rabi, Rabies. Aduh. Ini ya. Ini humor Humor Yahudi. Ini humor Yahudi memang Rekomendasi buku yang bikin sesat, Paman. Nah. Gini. Kalau mau rekomendasi buku Pertama Kalau gua sebut nama bukunya Dari nama-nama username anda Gua kurang yakin Nama-nama username orang yang Menonton live gua adalah Tipe yang pembaca buku. Ini karena nama-namanya kayak Aduh kurang Kurang lah nama-namanya. Ini asumsi gua ya. Bisa jadi gua salahkan Gak boleh judge book by its cover gitu. Paling Dari Berapa ratus ribu followers gua Paling Paling Yang beneran baca buku Paling cuma 10%. Sisanya paling Bukan penikmat buku. Tapi karena ada yang nanya rekomendasi buku dari gua Buku menarik yang penuh dengan Ibu pengetahuan Yang gak terlalu bikin pusing Basic banget menurut gua Kalian baca Sapien Sapien tuh bagus banget Apalagi di Gramedia Ada Sapien yang Ada gambarnya Jadi buat kalian yang Kalau misalnya baca tulisan-tulisan tuh Pusing Kalian cari aja buku Sapien Itu yang menulis orang Israel Bukunya Tapi itu tentang sejarah Perjalanan manusia Secara ilmu pengetahuan Itu bagus banget Itu Mind-blowing banget Itu sebenernya buku basic banget sih Itu keluarnya udah lama banget Kalian baca itu Pilih yang bergambar Kalau kalian pusing Lihat tulisan-tulisan Itu bisa Jadi buku pertama Yang mungkin Dan mudah-mudahan Bikin kalian kecanduan Untuk baca buku-buku yang lainnya Karena jujur gua juga Baru Belakangan ini aja Suka baca buku Kalau dulu kan gua Lebih suka Baca situasi Apakah ada polisi atau tidak Dulu Tapi kalau sekarang Sudah tidak Saya Saya penikmat cerita Karangan Chat GPT Karena duitnya Buat langganan Lucu fix Lucu fix Bagus 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 Bang masuk penjara lagi dong Bangsat Kenapa itu Jadi kayak Piknik Bangsat Bang Gue 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 Nanti deh Kalau misalnya Di live gue Yang selanjutnya Gue bakal tunjukin Koleksi buku-buku gue Tapi malu Gue nunjukin koleksi Buku-buku Karena gue bukan Pembaca buku Dan masih sedikit Gue takutnya nanti Dilihat sama orang Yang udah sering baca buku Diremehin Coba gue baca-baca Ini ya Gue baca-baca Komen-komennya Ada jokes Untuk PA212 Silahkan lihat Post terakhir saya Ada yang mengatakan Baca Alkitab aja Paman Boleh Boleh Percaya atau enggak Gue tuh masih Gue masih punya Alkitab Gue masih punya Alkitab Di Ada di rak buku gue Sesekali gue masih Gue baca Tapi bukan untuk Mendalami atau apa ya Untuk Apa sih namanya Referensi Untuk referensi Kebutuhan Research Pembuatan materi Gitu Gue juga ada Buku-buku azab Lo tau gak sih Buku-buku azab Kayak kecil-kecil Segini nih Yang rare edition Yang gambarnya Orang-orang disiksa Nah gue punya tuh Gue juga koleksi Buku-buku azab Karena Terlepas dari itu Benar atau tidak Gue suka mengkoleksi Hal-hal yang absurd aja Gak ada niatan Tato di muka Wah Gue gak 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 mau gue Tato di muka Susah Kalau tato di muka Kadang untuk Kebutuhan syuting tuh Tato gue kan harus Pada ditutup ya Untuk nutup tato gue Yang cuman segini aja nih Yang kanan-kiri aja nih Itu waktunya bisa lama banget Apalagi Di muka Pasti Lebih lau Anyway gue mau pergi Nanti kita Bakal Live lagi Jadi Share selalu Sampai ketemu lagi di live Gue selanjutnya Bye